Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa seorang mayat ditemukan mengambang di Sungai Laubiang, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mayat yang memiliki tato bayi bertanduk sebelah kiri ini pun, langsung dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Inilah video amatir proses evakuasi seorang mayat yang ditemukan mengambang di Sungai Laubiang, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Dalam video tersebut terlihat warga sekitar bersama dengan petugas kepolisian mengevakuasi jenajah dari pinggiran Sungai. Proses evakuasi pun sedikit terkendala akibat lokasi yang terjal dan curat. Penemuan jenajah korban ini pun pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang akan menjala ikan di Sungai dan menemukan posisi korban dalam keadaan wajah menghadap ke bawah di dekat tumpukan sampah pinggiran Sungai dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban ditemukan dalam keadaan setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam dan memakai baju berwarna merah yang bertuliskan alumni Fakultas Pertanian Universitas Simalungun. Selain itu, pada bagian punggung sebelah kirinya berkiri tatu bayi bertanduk. Untuk identitas mayat, belum ada ditemukan identitas yang dikantongi berhubung karena mayat tersebut hanya menggunakan sempak dan ada ciri-ciri tatu di pundak sebelah kiri. Demikian. Benar sekali. Jadi mayat sudah kami bawa ke rumah sakit untuk dievakuasi dan dipisum. Kemudian kami berusaha untuk mencari keluarganya untuk diserah terimakan nantinya apabila sudah ditemukan keluarganya. Untuk kepentingan penyelidikan jenajah pun dibawa ke rumah sakit umum Kaban Jahe dan rencananya akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Medan untuk kepentingan otopsi. Dikarenakan petugas mengalami kesulitan untuk mendapatkan data diri korban dikarenakan bagian tubuh dan jari korban sudah mulai membusuk. Cendra Bukit, melaporkan dari Karo untuk Evarina TV.